Assalamualaikum teman-teman bersama saya Chris Rozi kita masih di channel planter hijrah dan saat ini kita masih dalam proses penanaman cabai di perkotaan di atas serak dan di dalam polybag kita sudah memasuki proses pemelirahan dan kita ketahui pada period sebelumnya kita sudah lakukan pemangkasan batang atas dengan tujuan meningkatkan perkembangan vegetatif tanaman batang cabang dan akar supaya lebih besar dan lebih baik lagi cabang utamanya batang utamanya dan seperti kita ketahui kita memang meninggalkan polybag kecil di dalam polybag besar pada saat penanaman tujuannya untuk mencegah bola tanah pecah saat penanaman tersebut menjaga kelembaban tanah dan menghindari perakaran tanaman terkena matahari langsung nah pada saat usia tanaman cabai ini sudah berusia 3 minggu hampir 3 minggu kita bisa menambahkan tanah organik, tanah hitam, campuran tanah hitam, sekam dan lain-lain di atas permukaan tanah atau di sekeliling polybag kecilnya dan hasilnya seperti ini teman-teman tujuannya untuk menyempurnakan media tanam agar perakaran tanaman bisa lebih maksimal tumbuh di sana dan nanti kita akan buka polybag kecilnya bahan-bahan yang kita butuhkan untuk menambahkan bahan organik, tanah organik di atas permukaan polybag besar atau di sekeliling polybag kecil antara lain adalah tanah hitam yang sudah dicampur dengan kotoran ternak yang sudah matang sekam yang bisa kita beli di toko-toko petanian atau di depot-depot tanaman harganya perkarung antara 7.000 sampai 10.000 rupiah untuk menghemat media tanam agar lebih murah, tanah hitam tadi dapat kita campurkan dengan tanah biasa atau tanah kuning dengan cara mengaduk menggunakan cangkul secara merata agar lebih sempurna lagi, sebaiknya penggunaan bahan organik tanah hitam tadi dilakukan pada saat pengisian polybag besar namun pada awal peranaman kemarin kita memang ada beberapa kendala sehingga kita paksakan dengan bagian bawah dasar polybag besar hanya kita gunakan tanah kuning, tanah marginal lalu tuang secara merata di atas permukaan tanah sehingga menutupi semua bagian dari polybag kecil lakukan secara hati-hati agar batang cabai tidak patah sampah-sampah atau bahan-bahan yang tidak berguna kita keluarkan sambil kita menebar secara merata di sekeliling polybag kecil kebutuhan tanah lebih kurang 5 kg per polybag dan usahakan di bagian pangkal tanaman juga tertutup secara tipis untuk menutupi perakaran yang muncul sehingga perakaran tanaman tertutup oleh tanah dan tidak terkena matahari langsung untuk menghemat waktu dan tenaga kita bisa letakkan tumpukan-tumpukan tanah yang sudah kita campur tadi di dekat polybag besar yang akan kita isi kita dapat menggunakan peranatan-peranatan sederhana seperti potongan daripada kerijen kecil ini dan sendok semen untuk mengisi tanah di dalam polybag kami ingatkan sekali lagi untuk melakukan secara hati-hati agar tidak terkena batang setelah kita lakukan penimbunan selanjutnya kita buka polybag kecil agar perkembangan akar lebih maksimal kita akan memberikan trik bagaimana menarik polybag kecil tersebut agar bola tanah tidak pecah kita yang kita butuhkan yang terlain ya ini ya pastinya pisau cutter yang tajam ya atau pisau lain bisa sejenis itu yang tajam atau bisa juga menggunakan gunting ya guys gunting yang tajam juga mana enaknya ya kalau saya disini lebih enak menggunakan pisau cutter karena kalau menggunakan gunting kita terlalu banyak pergerakan ke bawah jadi dikhawatirkan banyak akar-akar yang terpangkas si pisau itu sama seperti ketika kita memotong kue ya sama seperti kita memotong kue jadi seperti ini ya guys ya ini ditaruh di sebelah utara atau sebelah tanah karena karena sebelah timur atau barat nanti sebelah kiri atau kanan kita khawatir mengganggu daripada tanaman yang di sebelahnya jadi lebih baik di posisi sebelah atas sama sebelah bawah kita mulai dari sebelah bawah dulu seperti ini guys kita tarik terus langsung terus ke bawah jadi tidak banyak pergerakan yang dilakukan kita tarik ke dalam ke arah belakang dan disusahakan pisau nya segera dikeluarkan karena kita khawatir nanti kalau masih di dalam membahayakan pertama tangan kita kemudian yang kedua dia menahan daripada polipik yang masih ada disini yang kedua kita buat seperti ini dan langsung juga terus langsung terus bawah sana oke dan cabut lagi bisa ditaruh disini nah benar adalah kita pegang yang bagian paling tengah paling tengah ya jadi ketika kita menarik itu kekuatannya full dan bisa langsung ditarik seperti ini kita kasih ini ya kita berikutnya adalah kita simpun seperti biasa seperti ini terima kasih sudah menonton kami ingatkan untuk selalu memberikan secara maksimal air dan nutrisi kepada tanaman agar tanaman bisa lebih maksimal pertumbuhannya jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan membagikan video ini ke semua media sosial Anda Assalamualaikum